Hingga saat ini Blanko EKTP masih saja kosong di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Hal ini membuat ribuan warga belum dapat memiliki kartu identitas tersebut meski telah melakukan perekaman data. Sedangkan warga yang belum melakukan perekaman menurut data di Dukcapil Kota Palu ada sebanyak 6 ribuan. Terkait masalah ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Burhan Tuampo, mengatakan masalah tersebut terjadi lantaran masih adanya proses tender pengadaan Blanko EKTP di Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, adanya masalah hukum yang tengah diproses KPK juga menjadi penyebab. Namun dijelaskan Burhan dari konfirmasi terakhir yang dilakukannya ke Kementerian menyebutkan bahwa telah ada pemenang tender pengadaan Blanko. Sehingga ia berharap hal tersebut menjadi tanda akan segera dikirimnya Blanko ke Kota Palu. Setelah kami konfirmasi dengan pusat, itu mengenai apa, karena keterlambatannya itu disebabkan oleh ganda tender, karena pemerintah pusat, mereka tidak mau ambil risiko. Namun spesifikasinya tidak belum cocok atau apa, saya ingin mengenai pertengahan kemarin, sudah disampaikan oleh pemenang Sipil Kota Palu. Sudah menang tender, ya? Sudah menang tender. Jadi perikirakan kapan itu? Insya Allah minggu pertama. Nah itu pun kira-kira boleh jadi juga ya, karena... Kekesongan Blanko sendiri tidak hanya terjadi di Kota Palu, namun juga di daerah lain di Indonesia. Sehingga ia berharap warga masyarakat di Kota Palu memahami persoalan ini. Dan mohon radar TV, Pak Loh. Terima kasih.